Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan Bapak Pada kesempatan ini kita akan Kudiah Hukum Administrasi Negara Saya ingin menyebut dengan Kapital Hukum Administrasi Negara Karena yang akan kita diskusikan Itu meliputi Materi-materi yang sudah kita Sampaikan Di satu bulan terakhir ini Atau bahkan dua bulan Kemudian Nanti review oleh saya Lalu kita akan lanjutkan Di materi terakhir Pada sesi kedua setelah Kita istirahat Di review ini Saya ingin kembali menjelaskan Paling tidak konsep-konsep awal Konsep-konsep dasar dari Hukum Administrasi Negara Yang pertama soal Tempat Hukum Administrasi Negara Dalam kerangka ilmu hukum Dan hubungannya dengan Hukum Tata Negara Berbicara tentang Tempat Hukum Administrasi Negara Dalam kerangka ilmu hukum Dia berada dalam Atau bagian dari Hukum Publik Hukum Administrasi Negara adalah bagian dari Hukum Publik Ya ini hukum yang mengatur Tindakan pemerintah Dan mengatur hubungan antara Pemerintah dengan Warga Negara Atau hubungan antara Organisasi Negara Satu dengan Lainnya Atau Jabatan-jabatan satu Dengan Jabatan Atau pegawai-pegawai Pemerintahan Kita tentu bisa paham ya Dengan mudah Bahwa Ilmu hukum itu Kan ada dua Cabang besarnya Yaitu ilmu Hukum Publik Dengan hukum Perdata Dan hukum administrasi Adalah bagian dari Hukum Publik Jadi sudah clear Di pertemuan awal Kita sudah sampaikan itu Kemudian yang berikutnya Bagaimana hubungan Atau kaitan antara Hukum Administrasi Negara Yang juga Sering disebut dengan Hukum Tata Usaha Negara itu Dengan HTN Dengan hukum Tata Usaha Negara Kaitannya adalah Hukum Administrasi Negara Itu bagian dari HTN Dalam arti luas Jadi hukum Tata Usaha Negara itu Ada pengertian HTN Dalam arti luas Yang meliputi HTN Dalam arti sempit Dan Hukum Administrasi Negara Jadi HAN Bersama-sama Dengan HTN Sempit Yang merupakan HTN luas Secara operasional Supaya lebih mudah Saya menyebut HTN luas itu Dengan hukum Ketata Negaraan S2 kami dulu Di Universitas Penjajaran Pada tahun 1990-an Bidang kajian utama Kita Di program PASA itu BKU kita Itu hukum Ketata Negaraan Bapak Ibu Hukum Ketata Negaraan Itu Kajiannya Ada hukum Tata Negara Dalam arti sempit Dan ada hukum Administrasi Negara Serta juga Ada hukum Internasional Tetapi Itu bukan Bagian dari hukum Ketata Negaraan Jadi Sebut saja Hukum Tata Negara Dalam arti luas Itu dengan Istilah Hukum Ketata Negaraan Yang Di dalamnya Ada Hukum Ketata Negara Dan hukum Administrasi Negara Bedanya Apa Dua pandangan Ada Adi yang Membedakan Antara HTN Dengan Hal Secara Tegas Tetapi Banyak Juga Fakar Yang Mengatakan Pembedaan Antara HTN Dengan Hal Itu Dia Tidak Tegas Dia Hanya Kelanjutan Saja Jadi Hukum Tata Negara Itu Mengatur Tentang Struktur Organisasi Negara Sedangkan Hukum Administrasi Negara Dia Mengatur Fungusi Kemenangan Jabatan Organisasi Negara Itu Saya ulangi Kalau Hukum Tata Negara Itu Mengatur Organisasi Negara Mengatur Strukturnya HTN Itu Mengatur Struktur Tata Negara Sedangkan Hukum Administrasi Negara Mengatur Bagaimana Organisasi Atau Struktur Itu Menjalankan Fungusi Kemenangannya Karena Masuk Akal Kalau Ada Akal Yang Mengatakan HTN Itu Hukum Tata Negara Dalam Arti Statis Sementara Administrasi Negara Hukum Tata Negara Dalam Arti Dinamis Kalau Dalam Bahasa Asingnya Start In Engerijin Dengan Start In Rumir Jain Hukum Tata Negara Dalam Arti Statis Dan Hukum Tata Negara Dalam Arti Bergerak Bagaimana Coba Mengilustrasikannya Mudahnya Hukum Tata Negara Itu Mengatur Struktur Pemerintahan Indonesia Kekuasaan Pemerintahan Presiden Wakil Presiden Pementerian Yaksa Agung Juga Membantu Presiden Dan Wapres Kebawah Itu Sampai Gubernur Wali Kota Bupati Lalu Sampai Kesatuan Tentah Itu Kepala Desa Lurah Wali Negari Atau Dengan Sebutan Lain Berbeda Yang Berbeda Nah Itu Struktur Itu Diatur Tata Negara Tetapi Bagaimana Kemudian Kepala Desa Melakukan Hubungan Dengan DPD Bupati Melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Keupaten Bersama Dengan DPRD Keupaten Gubernur Dengan DPRD Provinsi Presiden Bersama Menteri Dan Seterusnya Ketika Dia Menjalankan Itu Semua Maka Itu Masuk Wilayah Hukum Administrasi Itu Di Bagian Awal Awal Kita Kita Lanjutkan Sekarang Mengapa Kemudian Hukum Administrasi Negara Itu Hadir Atau Sebagai Apa Apa Fungsi Dari Hukum Administrasi Negara Fungsi Hukum Administrasi Negara Sebagaimana Yang Sudah Kita Diskusikan Pada Pertemuan Pertama Bahwa Ini Kaitannya Erat Dengan Dua Hal Pertama Dengan Tujuan Berdirinya Negara Dan Yang Kedua Dengan Konsep Negara Hukum Tujuan Negara Sebagaimana Yang Kita Pahami Kalau Di Indonesia Itu Ada Di Alinia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Disana Disebutkan Negara Indonesia Itu Memajukan Melindungi Sedap Bangsa Dan Seluruh Tumpah Dara Indonesia Memantukan Kesejahteraan Umum Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Ikut Serta Dalam Pertamaian Dunia Ketika Negara Hadir Untuk Melindungi Sedap Bangsa Ada Kementerian Pertahanan Ketika Mengantisipasi Masuknya Misalnya Kepentingan Kepentingan Asing Melalui Kekuatan Senjata Ada Internal Harus Dijaga Keamanan Di Daerah Dari Kerusuhan Kerusuhan Atau Ketidak Kertiban Atau Tindak Pidana Ada Tentara Dan Ada Kepolisian Maka Ketika Negara Harus Hadir Untuk Melindungi Senang Bangsa Dan Sekuruh Keempat Darah Indonesia Kemudian Negara Juga Hadir Memajukan Kesejahteraan Umum Melalui Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dan Ristek Sekarang Digabung Lagi Negara Juga Hadir Untuk Menjaga Kondusivitas Beribadah Setiap Pemeluk Untuk Menjalankan Ibadahnya Masing-masing Melalui Kementerian Agama Maka Kemudian Negara Hadir Melindungi Sementara Bangsa Tetapi Juga Sekaligus Memajukan Kesejahteraan Umum Begitu Seterusnya Sesuai Dengan Tujuan Negara Lalu Dimana Kemudian Pentingnya Hukum Administrasi Negara Menjadi Wahana Atau Menjadi Sarana Sebagai Alat Begitu Untuk Negara Menjalankan Untuk Negara Hadir Dengan Masyarakat Dalam Rangka Memujudkan Tujuan Bernegara Itu Jadi Hukum Itu Merupakan Sarana Bagi Pemerintahan Negara Untuk Menjalankan Tujuan Fungsi-fungsi Negara Supaya Tujuannya Tercapai Nah Disini Kaitan Eratnya Mengapa Kemudian Hukum Administrasi Negara Itu Hadir Dalam Rangka Memujudkan Tujuan Bernegara Dan Menjadikan Hukum Administrasi Negara Menjadi Sarana Untuk Pencapaian Tujuan Negara Itu Bapak Ibu Dan Saudara Pada Kesempatan Yang Lalu Saya Juga Sudah Menjelaskan Bahwa Bagaimana Kemudian Kita Lebih Memerinci Hubungan Antara Hukum Administrasi Negara Dengan Tujuan Negara Yang Ada Di Dalam Undang Dasar Paling Tidak Ada Tiga Fungsi Dari HAN Jadi Kita Lihat Lagi Pertemuan Pertama Tiga Fungsi Dari Hukum Administrasi Negara Untuk Mewujudkan Tujuan Negara Dalam Undang Dasar Yang Pertama Pemerintah Sebagai Sarana Untuk Mencapai Tujuan Negara Di Alinia Ke Empat Pemerintah Dengan Semua Kebijakan Tindakan Keputusan Merupakan Sarana Untuk Mencapai Tujuan Itu Kita Pahami Dari Penjelasan Tadi Yang Kedua Pemerintah Juga Membuat Serangkaian Kebijakan Pemerintah Pemerintah Membuat Serangkaian Kebijakan Dan Peraturan Perundang Undangan Dimana Kita Bisa Lihat Itu Perundang Dasar Kalau Tadi Pemerintah Sebagai Sarana Untuk Mencapai Tujuan Ada Di Alinia Keempat Pembukaan Yang Kedua Pemerintah Membuat Kebijakan Dan Atau Peraturan Perundang Undangan Itu Bisa Dilihat Di Pasal 4 Ayat 1 Ketika Berbicara Kekuasaan Pemerintahan Presiden Menjalankan Kekuasaan Pemerintahan Presiden Tidak Mungkin Sendirian Ada Pasal 17 Tentang Kementerian Menteri-menteri Yang Membantu Presiden Ada Juga Ketentuan Tentang Wapres Seorang Wakil Presiden Membantu Presiden Lalu Ada Pasal 18 Karena Tidak Mungkin Pemerintahan Negara Karena Tidak Mungkin Pemerintahan Negara Itu Menjalankan Tujuannya Tanpa Ikut Campur Perangkat Perangkat Yang Membantunya Badan Badan Pejabat Pejabat Yang Menjalankan Aktivitas Pemerintahan Itu Nah Jika Demikian Maka Kemudian Ada Juga Ketentuan Dalam Undang-Undang Dasar Di Samping Pasal Sat Pasal Empat Kemudian Pasal 17 Tentang Kementerian Lalu Ada Pasal 18 Dan Juga Pasal 22 Kemudian Yang Ketiga Pemerintah Sekaligus Juga Disamping Dia Mempunyai Kona Pemerintah Juga Kepadanya Diberikan Perangkat Sanksi Kalau Misalnya Kemijakan Atau Peraturan Undang-Undangan Yang Sudah Dibuat Yang Ketika Penerapannya Itu Tidak Bisa Dilaksanakan Maka Kalau Ada Pelanggaran Terhadapnya Maka Pemerintah Juga Diberikan Sanksi Bapak Ibu Saudara Di Pertemuan Pertama Kita Sudah Jelaskan Itu Di Pertemuan Kedua Kita Juga Sudah Menjelaskan Mengenai Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara Saya Memerincinya Mengenai Sumber Hukum Administrasi Negara Itu Menjadi Dua Bagian Yaitu Sumber Administrasi Negara Yang Bersifat Material Dan Sumber Hukum Administrasi Negara Yang Bersifat Formil Bagaimana Kemudian Kita Menjelaskan Ini Saya Agak Cepat Saja Yang Pertama Karena Ini Pengulangan Sumber Hukum Administrasi Negara Sebelum Itu Tentu Apa Sumber Hukum Kita Pasti Tahu Bahwa Segala Sesuatu Yang Menimbulkan Aturan Hukum Dan Saya Menjelaskan Di Kesempatan Youtube Saya Ada Apa Sumber Hukum Tata Negara Yang Saya Sebut Dengan Sumber Hukum Itu Multipaset Sering Digunakan Dari Berbagai Perseks Sumber Hukum Dari Kajian Agama Kajian Sejarah Dan Dari Kajian Hukum Saya Lanjut Saja Kesoal Sumber Hukum Yang Administrasi Negara Sumber Hukum Administrasi Negara Itu Meributi Sumber Hukum Materi Yaitu Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Materi Dari Aturan Hukum Apa Sumber Ketuatan Warga Negara Itu Atau Orang Atau Pejabat Itu Bisa Menjalankan Hukum Administrasi Negara Yang Kedua Sumber Hukum Forma Sumber Hukum Dilihat Dari Bentuk Nah Sumber Hukum Dalam Arti Material Biasa Dikenal Juga Dengan Sumber Hukum Dilihat Dari Lahirnya Hukum Itu Dimana Kita Bisa Mendapatkannya Sumber Sumber Hukum Yang Bersifat Material Itu Dari Praktek Kebiasaan Administrasi Pemerintahan Kemudian Juga Dari Perkembangan Ilmu Pengetahuan Kita Tidak Tidak Perlu Lagi Bertemu Ketika Warga Negara Memurut Ijin Di Pertemuan Itu Saya Jelaskan Saya Ingat Benar Bahwa Ada Sekarang OSS Yang Disiapkan Oleh Pemerintahan Presiden Jokowi Ketika Ketika Mendaftarkan Tanda Daftar Perusahaan Itu Tidak Perlu Kita Dari Meja Ke Meja Dari Kantor Tengah Cukup Saja Kemudian Berdasarkan Anggaran Dasar Dan Surat Keputusan Dari Dirjen Artif Ketika Kita Sudah Punya PT Maka Kemudian Kita Tinggal Di Rumah Saja Dengan OSS Lalu Kita Daftarkan Nomor Ijin Berusaha Kita Mudah Itulah Hanya Menit Asal Kemudian Kita Sudah Di Anggaran Dasarnya Mencantungan Itu Nah Ini Perkembangan Baru Yang Melahirkan Hukum Baru Kemudian Dari Sisi Formil Mudah Dipahami Bahwa Sumban Hukum Administrasi Dari Sisi Formil Sama Juga Dengan Sumban Hukum Tata Negara Dari Sisi Formil Yaitu Ada Peraturan Perundang Undangan Ada Kebiasaan Hukum Administrasi Negara Ada Juga Perjanjian Hukum Administrasi Negara Ada Doktrin Ada Jurusprudensi Itu Yang Kemudian Dilihat Dari Sanalah Format Formil Sumban Hukum Formil Administrasi Negara Dita Saya Pikir Itu Review Nya Kesempatan Kedua Nanti Kita Akan Lanjutkan Diskusi Kita Untuk Dua Hal Yang Pertama Soal Bagaimana Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Dan Mengenai Diskresi Sebagai bagian Yang Terpenting Atau penting Yang Didiskusikan Diatur Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Saya pikir itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh